Intro Satu buah warung di jalan Mahoni Kisaran ini porak-poranda setelah angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada selasa sore. Sejumlah pengunjung dan pemilik warung selamat dari maut dan berusaha mengevakuasi barang-barang. Tidak hanya itu, kuatnya angin dan hujan juga merubuhkan pohon di jalan Sutami Kisaran hingga menutup akses jalan, bahkan satu unit mobil yang terparkir mengalami rusak derat. Pemilik mobil yang berada di dalam mobil saat hujan deras juga selamat dari maut. Petugas BPBD Kabupaten Asahan yang tiba di lokasi langsung berusaha menormalisasi dengan memotong pohon yang menutup akses jalan serta menimpa kendaraan. Haidir Sinaga, selaku Kabit Darlog BPBD Asahan, mengatakan beberapa hari ke depan wilayah Kabupaten Asahan akan mengalami cuaca ekstrim. Tidak hanya itu, sejumlah jaringan listrik sempat terputus akibat tertimpa pohon dan normalisasi terus masih dilakukan petugas hingga malam hari. Tidak hanya itu, sejumlah jaringan listrik itu masih ada arusnya gitu loh. Tadi sejenerasi itu orang abang betul di dalam mobil atau? Jadi dalam. Dalam mobil. Nah gitu, ketimpa kami di dalam mobil. Oh, mesti dalam mobil. Ada berapa orang dalam mobil tadi bang? Ya. Orang abang ada berapa orang dalam mobil tadi bang? Tidak ada yang lukat lukat ya bang? Tidak ada. Katibat angin kenceng dan lukat terasini, apa aja yang terjadi bang hari ini bang? Ini hari terjadi suatu bang di 3 lokasi titik di Putera Waktu. Dan berada di Jalan Kepacauan Mandri, Jalan Mahoni, dan Jalan Lasitana Sertara. Memang cuaca ini masuk ke cuaca iklim dalam keseluruhan ini berpenggila kan? Keputusan ini belum ada, hanya saja korban sementara telah terjadi penipa kantoran satu unit. Kederaan ada dua unit, dan kita masih membantu sampai saat ini. Dari Asahan Sumatera Utara, Rasit Rido Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih sudah menonton!